Apa yang diajarkan orang kaya pada anaknya? Kebanyakan orang tua kita mengatakan, belajarlah yang giat, raih nilai yang baik, nanti kamu akan mendapat pekerjaan berupah tinggi dengan tunjangan dan bonus yang besar. Apakah pernyataan itu tepat? Pernyataannya, banyak waktu yang kita habiskan untuk mempelajari hal-hal yang tidak kita butuhkan di kehidupan nyata. Sebagian besar ilmu yang diajarkan adalah untuk keperluan profesional membentuk kita menjadi seorang pekerja yang baik. Banyak lembaga pendidikan tidak mengajarkan kita cara mengelola kekayaan yang kita peroleh. Padahal pengetahuan tentang pengelolaan keuangan adalah pengetahuan yang kita gunakan seumur hidup. Kebanyakan dari kita tidak diajarkan untuk bisa melek secara finansial. Robert Teikiyosaki memiliki dua ayah, ayah kandung dan ayah angkat. Ayahnya yang pertama mengalami masalah-masalah keuangan di akhir hidupnya. Ayah yang lain merupakan salah satu orang terkaya di Hawaii dan meninggalkan banyak kewarisan. Kedua ayahnya merupakan orang yang karismatis, berpengaruh dan sama-sama mengetahui akan pentingnya pendidikan. Namun mereka mengajarkan hal yang berbeda. Ayahnya yang miskin mengatakan, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Ayahnya yang kaya mengatakan, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Ayahnya yang miskin mengajari agar menjadi seorang yang pandai dan cerdik sehingga nantinya bisa bekerja di perusahaan besar. Ayahnya yang kaya mengajari agar memiliki perusahaan dan mempekerjakan orang yang pandai dan cerdik. Ayah yang miskin menyuruh untuk menabung. Ayah yang kaya menyuruh untuk berinvestasi. Saat kondisi sulit, ayahnya yang miskin mengatakan, saya tidak mampu mencapainya. Ayah yang kaya mengatakan, bagaimana agar saya mampu mencapainya. Ayah yang miskin mengajarkan kita agar bekerja untuk uang. Ayah yang kaya mengajari bahwa uanglah yang harusnya bekerja untuk kita. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup Kiyosaki? Pelajaran pertama, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Manusia dipenuhi oleh rasa takut dan hasrat. Takut hidup tanpa uang memotivasi kita untuk bekerja keras. Setelah itu, kita mendapatkan penghasilan. Selanjutnya hasrat atau nafsu mengajak kita untuk memikirkan hal-hal yang indah. Handphone baru, televisi baru, kendaraan baru, liburan, bioskop, dan lainnya. Semakin besar pendapatan, maka semakin mewah keinginan seseorang dan semakin besar juga pengeluarannya. Ketakutan dan hasrat ini berlangsung terus hingga yang tersisa adalah tagihan cicilan dan berbagai hutang. Inilah yang disebut dengan Red Race. Pelajaran kedua, keluarlah dari Red Race dengan membuat diri Anda melek secara finansial. Misalkan Anda memiliki gaji 10 juta per bulan, namun pengeluaran Anda 9 juta per bulan, maka yang bisa Anda sisihkan sebenarnya hanya 1 juta per bulan. Jika Anda seorang pekerja, maka Anda akan banyak sekali membayar pajak. Sebelum memperoleh gaji, Anda membayar pajak. Saat berbelanja, Anda membayar pajak. Saat menabung, Anda membayar pajak. Bahkan sampai Anda meninggal pun, maka Anda tetap harus membayar hutang pajak Anda. Yang akan menjadi masalah nantinya adalah bukan seberapa banyak uang yang bisa diperoleh, namun seberapa banyak yang bisa disisihkan. Bagaimana agar Anda bisa melek secara finansial? Pertama, Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas. Secara sederhana, aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke dompet Anda, seperti saham atau reksadana, apartemen yang disewakan, real estate, kekayaan intelektual seperti buku, metode pendidikan, dan bisnis yang tidak membutuhkan kehadiran Anda secara fisik. Anda bisa menggaji seorang manajer untuk mengurusnya. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari dompet Anda. Contohnya adalah hutang kartu kredit, hutang sewa, televisi baru, handphone mewah, asuransi, dan lainnya. Orang miskin memiliki pengeluaran harian yang tinggi. Kelas menengah membeli liabilitas yang mereka pikir adalah aset, dan orang kaya membangun kumpulan aset yang kuat untuk menghasilkan pendapatan. Kelas menengah mendapati dirinya berada pada pergulatan keuangan yang terus menerus. Pendapatan utama mereka adalah gaji. Semakin tinggi gajinya, maka semakin keras mereka bekerja dan pajaknya pun semakin tinggi. Pengeluaran juga meningkat seiring peningkatan gaji, sehingga istilah redress menjadi cocok untuk mereka. Bukannya berinvestasi di aset sesungguhnya, kelas menengah malah memperlakukan rumah mereka sebagai aset utama. Orang kaya semakin kaya karena mereka terus mengumpulkan aset dan berinvestasi untuk menghasilkan pemasukan yang akan melebihi pengeluaran mereka sendiri. Lalu kenapa rumah bisa bukan merupakan aset, namun liabilitas? Orang bekerja dalam waktu yang panjang untuk membayar kredit rumah. Orang juga membayar untuk pajak rumah, pengeluaran untuk perawatan rumah, dan biaya lingkungan, telepon, listrik, pump. Ditambah lagi, nilai bangunan rumah itu sendiri bisa terdepresiasi atau menurun dari waktu ke waktu. Anda akan banyak mengeluarkan uang untuk membayar cicilan dan perawatan rumah. Nasihat ayah kaya, bila Anda ingin membeli rumah pertama kali, Anda mesti mempunyai arus kas dari aset Anda. Aset ini yang akan menghasilkan uang, dan kemudian digunakan untuk membayar rumah yang Anda beli. Konsentrasikan usaha Anda untuk membeli aset-aset yang menghasilkan, dan upayakan untuk menjaga liabilitas dan pengeluaran di tingkat yang serendah mungkin. Pelajaran ketiga, mulailah mengelola bisnis Anda sendiri. Anda bisa tetap bekerja di pekerjaan Anda sekarang, tapi mulailah berpikir untuk memiliki bisnis sendiri. Kiyosaki menjual mesin fotokopi dan mendapatkan pemasukan berdasarkan komisi dari perusahaan Xerox. Dengan penghasilannya ini, dia membeli real estate, dan dalam waktu tiga tahun, real estate-nya sudah menghasilkan pemasukan yang jauh lebih besar dari gaji yang diterima dari Xerox. Dia tahu bahwa untuk keluar dari repress dengan cepat, dia harus bekerja lebih keras dengan menjual mesin fotokopi lebih banyak lagi dan mulai membangun bisnisnya sendiri. Jangan membelanjakan semua gaji yang Anda dapat. Bangunlah portfolio aset. Saat aset Anda sudah menghasilkan pendapatan yang cukup, maka Anda boleh membelanjakannya. Kiyosaki kemudian keluar dari tempat kerjanya dan membangun bisnisnya sendiri secara penuh waktu. Pelajaran keempat, bayatlah diri Anda terlebih dahulu. Pajak pendapatan telah diterapkan kepada penduduk di Inggris sejak tahun 1874. Di Amerika Serikat sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1913. Saat ini pajak yang direncanakan hanya untuk orang-orang kaya, peleset, sehingga kelas menengah dan orang miskin juga ikut terkena pajak. Kenyataannya, orang kaya selalu mempunyai cara untuk melindungi diri dari pajak yang tinggi, yaitu dengan membuat perusahaan. Perusahaan bukanlah selalu berupa fisik gedung dengan nama perusahaan dan logo yang terpampang di luarnya. Perusahaan adalah dokumen yang berada di lemari pengacara atau notaris yang sah secara hukum. Perusahaan menawarkan keuntungan pajak dan pelindungan dari jeratan hukum. Ini adalah cara yang sah untuk melindungi kekayaan Anda. Orang kaya telah menggunakan cara ini dari generasi ke generasi. Pelajarilah lebih lanjut dan temukan aturan-aturan pajak yang membawa keuntungan terbaik untuk Anda. Ayah kaya berkata, bayarlah diri Anda terlebih dahulu. Ini akan memaksa Anda untuk membuat sumber pemasukan lain untuk menutup pengeluaran Anda. Aturan sederhana ini bekerja seperti ini. Orang yang bekerja untuk perusahaan akan pertama-tama membayar pajak lalu mendapatkan pemasukan kemudian baru berbelanja. Sedangkan pemilik perusahaan akan terlebih dahulu memperoleh pemasukan kemudian berbelanja lalu membayar pajak. Para pekerja dipajaki terlebih dahulu kemudian menggunakan apa yang tersisa. Sedangkan pemilik perusahaan menggunakan terlebih dahulu pendapatan dan membayar pajak berdasarkan apa yang tersisa. Lalu apa yang penting dipelajari agar Anda melek finansial. Ada 4 ilmu utama yang penting untuk dipelajari. Yang pertama akuntansi. Akuntansi membuat kita bisa membaca lakoran keuangan. Pada saat meninjau suatu bisnis atau aset Anda perlu secara cepat melihat catatan keuangan perusahaan yang sedang Anda tinjau. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana menyeimbangkan neraca keuangan. Yang kedua adalah investasi. Keterampilan ini akan terasa dengan pengalaman. Bicaralah dengan para investor dan selidiki bagaimana cara mereka berinvestasi. Yang ketiga adalah perilaku pasar. Ketahuilah aturan penawaran dan permintaan. Tidak ada pemilik bisnis yang dapat melakukan bisnisnya tanpa memahami prinsip dasar dari pasar. Lihatlah berbagai kesempatan atau peluang bisnis. Lihat apa yang dijual dan siapa yang akan membelinya. Yang keempat adalah hukum. Kiyosaki merekomendasikan untuk melakukan segala yang berkaitan dengan pengembangan bisnis Anda dalam koridor bisnis yang legal. Ketahuilah hukum-hukum perusahaan, aturan lokal, dan aturan akuntansi yang berlaku. Pelajaran kelima, belajarlah untuk menjadi investor profesional. Ayah Kaya menjelaskan bahwa ada dua jenis investor. Yang pertama adalah pembeli paket investasi. Ini adalah investor yang menelpon retail outlet, perusahaan real estate, stock broker, atau perencana keuangan dan menaruh uang Anda dalam portfolio investasi yang sudah ada. Cara ini merupakan cara tercepat dan praktis. Yang kedua adalah investor profesional. Rancang sendiri investasi Anda, lakukanlah penawaran aset-aset Anda, dan cari berbagai kemungkinan dari kesempatan yang ada. Ayah Kaya sangat menganjurkan jenis investor ini. Anda perlu membangun tiga ketampilan dasar untuk menjadi investor jenis ini. Yang pertama adalah identifikasi kesempatan atau peluang yang dilewatkan oleh orang lain. Yang kedua, belajar bagaimana mengumpulkan uang atau modal. Yang ketiga, belajarlah mengelola orang-orang pandai di sekitar Anda. Belajar untuk mengidentifikasi hal yang menguntungkan Anda, namun masih tersembunyi dalam negosiasi bisnis. Contohnya, bisnis yang sebenarnya dari McDonald's bukanlah hamburger yang dijual, namun real estate yang nyaris gratis di bawah gedung fancizi McDonald's itu sendiri. Di setiap persimpangan yang ramai dalam kota di seluruh dunia, itulah kekayaan sebenarnya dari para pemilik francisi McDonald's. Yang perlu diingat adalah, dalam setiap investasi, selalu akan ada resiko. Anda harus belajar bagaimana caranya mengelola resiko tersebut dan bukan malah menghindarinya. Pelajaran ke-6, bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Setelah lulus, Kiyosaki memutuskan untuk bergabung dengan angkatan udara. Dia belajar terbang dan dia menyukainya. Dia juga belajar memimpin pasukan yang merupakan bagian terpenting dari pelatihan kepemimpinan. Selanjutnya dia bergabung dengan Xerox dan dia belajar untuk menghalau ketakutannya akan penolakan. Keharusan mengetuk pintu orang dan menjual mesin fotokopi membuatnya takut. Tak lama berselang, dia sudah menjadi salah satu dari lima orang salesman terbaik di perusahaan itu. Beberapa tahun kemudian, dia adalah yang nomor satu. Setelah belajar menaklukkan rasa malu dan takut akan penolakan dan menjadi nomor satu, dia keluar untuk mulai membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Pelajari berbagai keterampilan menjadi seorang public relations, marketing, advertising. Ambillah pekerjaan sambilan dengan tujuan untuk belajar lebih jauh lagi, bukan untuk uang. Dalam sistem pendidikan kita, sekolah mengajarkan orang menjadi seorang profesional. Profesional akan menjadi seorang spesialis hingga mereka tak mampu bekerja di luar bidangnya dan membutuhkan serikat pekerja untuk melindungi posisi atau pekerjaan mereka. Ingatlah, Anda bisa menjadi seorang profesional, katakanlah belajar menjadi seorang pilot jika ingin belajar terbang. Namun, pada saat yang sama, mulailah berpikir untuk mengembangkan bisnis Anda sendiri. Orang kaya mendidik anaknya berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri. Mereka memindahkannya dari departemen yang satu ke departemen yang lainnya hingga ia dapat belajar tentang keterkaitan antar departemen yang ada. Spesialisasi bukanlah yang terpenting di sini, namun mengambil pelajaran di semua departemen sangatlah penting untuk modal melihat suatu bisnis secara keseluruhan. Ada tiga keterampilan manajemen yang utama. Yang pertama adalah manajemen arus kas. Kedua adalah manajemen sistem. Ketiga adalah manajemen sumber daya manusia. Jadi, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka. Yang kedua, keluarlah dari repress dengan membuat diri Anda melek secara finansial. Yang ketiga, mulailah mengelola bisnis Anda sendiri. Yang keempat, bayarlah diri Anda terlebih dahulu. Yang kelima, belajarlah untuk menjadi investor profesional. Yang keenam, bekerjalah untuk belajar, bukan untuk uang. Ingatlah, pekerjaan adalah solusi jangka pendek untuk masalah keuangan jangka panjang Anda. Atasi hambatan Anda dan mulailah bertindak sekarang. Kenapa harus memanjat tangga karir di perusahaan bila Anda bisa memiliki tangganya sekalian? Diringkas dari buku Rich Dad Poor Dad Robert T. Kiyosaki berbuna bertindak dan kawan-kawan kelihatan ayah kelihatan Terima kasih.